Oke, kita beli perahu. Perahu karet sih ya, akhirnya. Gue dari dulu pengen punya perahu, pengen punya jetski gitu kan. Coba kan harganya ngeri ya berapa tuh ya. Harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah gitu kan. Nah, kemarin Om Antony dari sumber alam itu WA gitu kan. Karena kan kemarin kita cukup memantau kondisi di kudus dan demak yang lagi kebanjiran. Parah banget banjirnya dan sampai berminggu-minggu. Terus Om Antony nanya apa yang bisa kita lakukan buat demak gitu kan. Tau ya lah teman-teman yang ada di demak dan kudus. Mereka jawabnya apa? Lu ngapain mau ke sini? Kayak bisa jalan aja. Terus saya tanya teman relawan. Wah bener mas, kita kesana ambulans kita malah berhenti tengah jalan. Gak bisa ngapa-ngapain. Berarti solusinya apa? Harus punya perahu. Perahu karet langsung gue cari. Gue pikir harganya itu di atas 10 juta, belasan juta, 20 juta. Ternyata harganya itu mulai dari 1 jutaan. Dan yang kita beli ini harganya 3,6 juta. Namanya Intex Excursion 5. 5 ini artinya 5 penumpang. Jadi dia bisa menampung 5 orang sekaligus. Dan panjangnya itu kayak Agia ya. Atau Aila 3,6 meter. Panjangnya lebar sekaligus 1,8 meter. Jadi bener-bener kayak mobil. Dan bisa dilipat kecil. Jadi kita bisa pakai buat... Rencana mau pakai buat mancing aja sebenernya. Kita udah beli pelampung gitu ya. Jadi nanti abis ini kita akan mau mancing. Pakai ini. Tapi mungkin kalau kelamaan kita mancingnya di hari berikutnya. Nah sekarang kita buka aja. Dan kalau kalian beli ini. Sebaiknya kurirnya pakai kargo aja. Karena ini beratnya 26 kilo ya. Dan ternyata besar sekali. Kita buka dulu sekarang. Nah udah kita buka. Pertama. Oh ini langsung bentuknya tas ya. Berarti kita taruh aja ke bawah dulu. Oke. Kita angkat. Berat sekali ya. Kayaknya buat pakai motor sih agak susah juga ya. Dan ini karena harganya ternyata nggak terlalu mahal ya. Masih di bawah 4 juta. Masih di bawah 10 juta lah. Karena kebayang gue 10 juta. Jadi kebayang kalau kalian rumahnya di daerah banjir gitu kan. Kebayang kalau kalian itu daerahnya itu 1 RT kebanjiran. Kalau 1 RT ada 100 kakak aja. Masing-masing itu patungan 50 ribu. Itu bisa dapet ini plus kembaliannya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti nggak ada bencana gitu kan. Kalian bisa pakai ini buat evakuasi. Atau mungkin yang lagi bertahan di dalam rumah di lantai 2. Kalian bisa bantu mereka dengan kirim-kirim makanan. Kirim-kirim air bersih. Dengan ini. Ya soalnya kalau lagi kebanjiran, lagi bencana ini kepake banget loh. Dan kalau misalkan lagi nggak kepake buat bencana gitu ya. Nah uzubilah terjadi bencana. Tapi minimal kita pakai buat mancing. Buat main ya kan. Ke waduk kemana gitu ya. Kelaut juga bisa sebenernya. Nah yang pertama. Oh ini berat nih ya. Ini ada dayung. Dayungnya seperti ini. Coba mendekat. Ini ada dayung. Sama. Oh. Dayungnya dapet dua. Ada karetnya juga. Wah. Nice. Kita pasang dulu ini ya. Ternyata buat masangnya juga gampang. Karena disini ada klip-klipnya ya. Jadi tinggal ditekan. Terus. Udah. Terus tinggal dipasang ininya nih. Oke. Agak sedikit keras tapi bisa dan udah jadi dayung. Ya. Satu. Udah jadi. Taruh sini dulu bentar. Terus ini yang kedua. Dah. Udah dua. Jadi ada dayung buat kanan sama kirinya. Disini juga. Ada karet. Ini kayaknya buat naruh di tengah-tengahnya dayung. Buat nanti tepat. Itunya. Biar gak kemana-mana ya. Terus dapet pompa. Ya. Ini pompanya gue juga punya sebenernya ini buat. Ini ya. Balon di rumah. Jadi nanti buat ngisinya. Kita pompa pakai ini. Ini sih. Romanya-romanya bakal capek nih ya. Tapi tenang aja. Zaman sekarang udah ada pompa elektrik. Jadi kalau tanpa dayung. Dia tuh sebenernya gak gede-gede amat. Cuma segini. Dan kalau segini sih kayaknya bisa ditaruh di motor di deck depannya. Coba motor kita mana? Frigo. Ya. Di belakang. Bentar ya. Oke. Sekarang kita coba taruh di deck tengahnya Frigo ya. Oke. Gak muat. Ya mungkin disini muat sih. Tinggal dikasih tali-tali aja. Kita bisa taruh di belakang motor. Artinya masih bisa dibawa pakai motor. Meskipun agak sedikit maksa. Ya. Anggap aja ada anak kecil lah ya. 26 kilo. Nah ini kita buka. Ternyata bentuknya seperti ini. Disini ada tali-talian. Ada apa ini. Sama ada. Ini paling penting nih. Buku petunjuk. Nah. Ini dia buku petunjuk. Jangan sampai hilang. Ya. Karena terutama buat yang ini ya. Yang belinya buat rame-rame berjamaah. Ini bisa kepakai nih. Ini ada apa sih? Oh ini buat repair. Jadi kalau misalkan ada yang bocor. Tinggal ditambel pakai ini. Dia dikasih tambelannya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau bocor. Udah disiapin. Sama ini ada pengukurnya. Buat pengen tahu. Udah kenceng atau belum anginnya. Ini ada tali. Disini ada apalah. Entah itu. Karena gue baru pertama kali ya. Manual. Nah ini paling penting nih. Manual do usurio botes insula vif. Nah ini Intex Owner Manual. Jadi ada Challenger. Ada Sea Hawk ya. Sea Hawk kayaknya lebih murah. Terus ada Excursion yang ini. Ada Mariner. Mariner ini yang lebih gede. Kayaknya buat di laut. Oh ini buat naruh. Ini tempat buat mancing. Fishing rod. Oke. Nice. Mariner Challenger Excursion. Nah di Excursion ini ada petunjuknya seperti ini. Cara bukanya. Masukin. Ya. Abis itu buat nutupnya. Ada Seat Installation-nya juga ya. Oke. Ya benar. Karetnya tadi itu buat ditaruh disini. Jangan gak jatuh. Oke aman. Gitu doang. Yuk. Kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau gak pake tas malah jadi enteng ya. Kita buka. Nah. Oke. Ini ada kursinya. Nanti aja kita pasangnya kursi. Oh panjang sekali ternyata. Bentar ya. Kita majuin lagi. Kasian yang videoin. Kena panas. Nah. Ini dia. Ya betul. Panjang dan lebarnya seperti sebuah LCGC. Ini kalau di rumah gue LCGC parkir ya segini. Coba mendekat. Ya Allah jatuh. Dia tuh maksimal tuh 600 kg. Terus. Dia bisa bawa sampai 5 orang. Dan bisa ditempelin motor. 1,1 kg atau 1,5 HP. Dan motornya itu harus. Maksimal 15 kg. Motor tempelnya. Jadi memang udah dirancang dengan motor tempel. Tahunnya di depan sini. Dan tulisannya dia made in China ya. Buatan Cina. Sekarang apa sih yang gak buatan Cina. Sekarang kita langsung mulai pompa aja. Sebenernya gue ada pompa elektrik. Di sini. Tapi. Ini masukan ya buat Baseus. Ininya rusak. Jadi bagian sininya itu udah doll. Pompanya masih berfungsi dengan baik. Tapi udah gak bisa dipakai buat pompa mobil. Karena gue nyari spare part ini yang gak ada. Jadi harus beli sama sepaket-paketnya. Nah coba tolong disediain spare partnya. Biar kita bisa pake lagi ini barang. Karena ini barangnya bagus. Gue pake udah bertahun-tahun. Karena gue sering ngecek ban sebelum berangkat. Sebelum keluar kota. Akhirnya doll di bagian sininya. Kita sekarang mau coba dulu. Pake pompa manual ya. Yuk kita gas. Nah sekarang kita mau pompa. Dan dia tuh ada 1, 2, 3 ya. Pertama mulai dari yang 1 dulu di bagian sini. Ini bisa kita angkat. Seperti ini. Oke. Terus yang ini. Ini lucu nih. Dia ada 2 mekanisme. Jadi kalau kita buka pertama kali. Nanti dia bawahnya ikut kebuka nih. Nah ini gunanya itu mempercepat. Ketika kita ngempesin dia. Nah. Tapi sebenernya. Kalau udah kebuka seperti ini. Atasnya kebuka. Kita tutup lagi. Yang bagian bawah. Yang atasnya kita biarin terbuka. Fungsinya apa. Jadi kalau misalnya kita lagi mompa. Terus udah selesai mompa. Kan langsung ditutup cepet-cepet ya. Nah dia gak langsung keluar anginnya. Kalau pake yang bawah langsung keluar. Banyak anginnya. Kita kencengin dulu. Selama ini juga kita buka. Secara default dia akan kebuka yang bawah dulu ya. Habis itu baru kita giniin. Nah udah. Buka. Sekarang kita kencengin lagi bawahnya. Dan dia tuh ada 3 buah lapis ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang bocor. Aman insya Allah. Karena masih ada yang satu. Masih ada yang dua. Ada yang tiga. Gak mungkin kan langsung tiga-tiganya bocor sekaligus ya. Kayaknya jarang kasus kayak gitu. Let's go. Kita mulai. Memompa. Lagi puasa lagi kan. Aduh. Yuk. Tukeran dulu yuk. Kita hitung sekarang jam berapa. 12.45. 12.45. Mat ayo. Gantian mat. Ya. Yuk tukeran. Coba dilihat udah kenceng belum? Kurang ya. Oke udah penuh. Berapa menit? 12.58 ke 12.45. Ya Allah. Berarti ada sekitar 13 menit ya. Oke. Alhamdulillah. Seksyen pertama. Sudah selesai. Sekarang tinggal seksyen yang kedua. Jadi untuk memompak satu seksyen itu butuh 13 menit. Ya sekarang seksyen kedua. Kita mulai jam. Coba capek ya. Ya. Gantian capek. Yuk bismillah. Yuk coba dilihat. Udah 10 cm belum? Udah lebih ya? Bagi udah cocok nih. Ternyata gak perlu sampe ini banget ya. Oke. Bentar lagi ya. ya tadi eh berapa kita mulai jam 59 ya tadi 58-301 kok cepet amat Oh iya tadi ini ininya rusak kebuka jebrak terlalu terlalu bersemangat si Rahmat Oke ternyata kalau kita bersemangat cuma butuh eh tiga menit ya kalau kurang lebih ya nah tuh kan dia enggak enggak bunyi segitu loh Hai ini kayaknya kita ke rojobornya sekarang aja deh nggak usah mancing deh apa capek ininya Hai ya makanya wajib kudu banget harus punya eh popa elektrik Hai ini jauh pengelektrik kita deratnya rusak sih ya bisa Oke kita mulai lagi ya 11 berapa jam 1 berapa 02 nah jangan nanti tangan kanannya gede sekarang tangan kirinya yang gede hahaha aduh sekarang lagi ini pelampung ternyata pelampung itu harganya murah sekali cuma 40.000 rupiah jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah banjir nggak ada salahnya beli pelampung ya sekarang enggak mahal 40.000 beli pertalit dapat 4 liter a few moments later Oke coba kita lihat sekarang ya Apakah sudah 10 cm iya sudah vip ternyata vip Alhamdulillah yuk terus-terus sedikit lagi oke jadi sekarang sudah full size-nya seperti ini ya ini 3,6 meter panjangnya lebar 1,8 jadi persis kayak LCGC panjang dan lebarnya jadi kalau dibawa mobil itu nggak bisa kita harus bawa pakai double cabin kecuali dikempesin dulu tadinya kita kepikiran kayaknya besok aja deh kita ke rowo jombornya buat mainan gitu ya tapi mengingat ternyata secapek itu mompanya kayaknya hari aja deh biar sekaligus langsung kelar videonya ya tapi sebelumnya ini ada tali ya kita pasang dulu tali-talinya fungsi tali buat apa buat narik-narik jadi kalau misalkan kita mau ke samping ke apa ditariknya pakai tali nah ini kita lihat gimana cara pasang talinya nih kasih lihat bikin square knot sama figure 8 knot gitu ya buat nalinya kasih lihat tuh oke nah inilah pentingnya pramuka tuh gitu karena disana ada life skill jadi kalau bisa pramuka tuh diwajibin aja yang dihilangkan tuh senioritas dan problematik-problematiknya bukan pramukannya dihilangin ya Indonesia kan daerah rawan bencana nih kayak gue kemarin ditanya Mas Antoni apa yang bisa kita lakukan buat demak gue bingung mau jawab apa karena nggak punya skill apa-apa nggak punya skill rescue nggak punya skill dokter kalau kita datang malah cuma bikin rame doang udah sekarang kita tinggal tali aja Mat lu kan sarjana perikanan mat pasti bisa dong tali menali dong ya ya masa lupa sih gimana caranya ya Aduh Hai sudahlah kita coba iketan ala-ala ya Hai bener-bener kayak gini nih jadi kalau ditarik sini bisa langsung lepas set ya tapi ini enggak terlalu ngaruh sih maksudnya kalau ini talinya lepas nggak tegelam juga kita aman insya Allah ya Nah bisa ditarik sini Oke tinggal nunggu double Oh tidak secepat itu Ferguson ada lagi Hai haduh jadi saya sarankan beli pompa elektrik beli pompa elektrik Hai tadi lupa lah kita ngitung berapa menit tuh kita naik-naikin yang sebelah ya kurang lebih sama malah lama juga lah lamanya sih enggak masalah capeknya itu loh dan yang ini ya ini kita mesti pakai yang ini nih oke Hai nah baru bisa kita pompa Hai Allah Akbar a few moments later Oke sudah penuh semua dengan angin sekarang tinggal kita pasang aja ya ini disini ada sangkutannya di belakang jadi caranya itu coba mendekat sini di sini ada pengait dari karet kita tinggal taruh Hai di sini udah udah jadi tempat duduk Hai terus ada Hai di sini Hai juga sama ada pengait Oh ini agak lebih susah ya karena lebih lebih bengkok oke udah dan ini kayaknya bisa bisa Oh kebalik aduh buka lagi deh dah nggak pasang sebelah sana dan ini kalau lagi di darat terutama di pulau makanan kasar jangan didudukin ya kita duduk pas lagi udah nyampe di air aja jadi ini suatu saat di depan kita sawahnya lagi berair ya kita bisa main di sana cuman pasti kalau mau main harus pakai apa Hai pempai elektrik Hai capek Pak gede sih ya ini kayaknya lebih dari 5 bisa 1 2 3 4 5 6 bisa nih 6 asik tinggal kita tambahin ini doang nih ini apa nih Oh iya ini tempat buat narus per part ya nah ini buat pemancingannya sudah terpasang ini tuh ada pengaitnya kira-kira taruh mana ini ya coba lihat buku manualnya dulu deh ini nanti kita masukin nggak bisa ya ini kita buka dulu masukin sini dikasih ginian buat pembatas kita pas ngedayung nanti ya nah kayak gitulah kurang lebihnya safety sih sebenarnya terus ada satu tali lagi ternyata itu buat naruh tempat tadi oke udah kita taruh sini nggak terlalu nggak usah kenceng-kenceng ya yang penting nempel aja turupin lagi ya hujan ya ya gimana dong udah siap kita jalan hujan lagi nah farah belum nyampe semoga pas sampe roh jombol hujannya berhenti ya ini ternyata pas kita bawa keluar enteng ya gue pikir bakal berat loh ya karena bebannya dibagi dua sih taruh sini dulu deh oke sekarang kita masukin dulu tapi sepertinya mau hujan yaudah kita kesana dulu kalau misalkan nanti hujan yaudah kita tunggu sampai hujan berhenti let's go yuk tolong dibantu ini kayaknya diambil dulu deh oke angkat nggak terlalu berat kita miringin dikit oke akhir sini kali ya gak muat ya gak muat ya terlalu lebar ternyata kan gue bilang apa lebarnya selebar mobil ini ternyata bener ya besar banget ya jadi emang harus di lipat dulu baru kita bisa naikin dan berkebin yaudah ini kita taliin aja yaudah ini biar gak jatuh di jalan syarfin antenanya kelepas nanti kita pasang lagi jadi kayaknya ini mesti kita tali dulu ya biar gak kemana-mana tali ke depan tali ke samping ini kita taruh dalam aja ini lebih panjangnya segini jadi seperti yang gue bilang ini panjang sekali dan sebelah kirinya agak sedikit noksa jangan ke air nanti bisa kena petir yaudah akhirnya kita nunggu sampai selesai hujannya baru sekarang kita jalan ya tadinya juga gak perlu kenceng-kenceng amat yang penting kuat ya oke sekarang jam setengah empat hujannya sudah berhenti alhamdulillah dan tadi kita itu dikasih tau sama temen katanya kalau lagi hujan jangan ke danau karena bisa takut kena petir ya sekarang alhamdulillah udah gak hujan tinggal kita pasang-pasang ini aja udah udah gak jauh-jauh amat kok ya tapi insya Allah aman gak jatuh kan ya aman ya kenceng yo let's go oke kita baru nyampe di Row Jombor kita parkir di Star Stick dulu ya betulnya punya temen jadi kita udah minta izin lagi pulang ini lagi puasa ya jadi sepi juga jam segini nanti biasanya udah menjelang buka puasa agak rame enak nih tinggal selesai tuh disini emang ada speedboat juga 1x putaran 70 ribu 2x 130 ribu 3x 140 ribu kalau kita bawa kapal sendiri berapa ya kira-kira ya katanya kita bisa masukin mobil kesana biar lebih deket tapi kan ini perahu karet jadi kayaknya gak perlu ya karena enteng juga pelampung 40 ribu yuk let's go yuk tuh kalau udah begini mah enteng ya isinya angin yuk moment of truth bismillahirrahmanirrahim jangan dilepaskin ya oke naik kita ya bismillah eh mana dayungnya eh dayungnya oke nah udah kepasang yeay aduh gue tuh udah lama gak ngedayung ya kemarin aku renang ya nah asik loh ternyata loh asik loh lebih asik lagi tuh gak apa pakai mesin pakai mesin rata gue masih inget yang mendayung ya nah ini kalau ada ringnya gini kita lepas dia gak bakal kemana-mana oke sekarang kita ada di tengah-tengah dari rowo jombor ya tadi ditarik bentar pakai itu tuh nah iya pas paling bagian menyenangkan itu pas dibawa kenceng ya kita di belakangnya itu kita kenangin aduh mantep banget deh asli gue jadi kepikiran kalau next mungkin kita mesti tambah mesin kali ya satu setengah hp itu kayak gimana ya kurang lebih ya gak perlu kenceng-kenceng kenangin aja udah asik dan kebayang sih kalau lagi banjir ya misalkan kalian jadi timsar atau jadi relawan ini kapal gak bisa kalau kalian ngelawan arus ya ini harus diperairan yang tenang kalau ngelawan arus itu harus pakai yang bener mesti pakai mesin kalau enggak gak bakal bisa kalian ngedayung ngelawan si arus ini dan kapal ini sebenarnya gue cek kenapa kita belinya yang ekskursion yang 5 penumpang ya karena dia cukup stabil dan enak gitu ya meskipun sesabil-stabila perahu karet ya kalau kita berdiri tetap agak susah sih ya tapi udah sangat menyenangkan sih asik loh gue gak menyangka akan menikmati ini aduh orang random ya semoga nanti kalau ada kebencanaan ya ini kan barang yang bisa dipakai buat leisure gitu ya buat kita asik-asikan main-mainan tapi na'udzubillah kalau ada bencana gitu ya ini bisa kita pinjamkan bisa menyelamatkan nyawa kenapa? view-nya bagus sana oh view-nya bagus ke sana ya oh yaudah nih nah lihat view-nya lebih bagus ke sana katanya bagus ya nah cakep oke gas kalian kita karabalik deh ini itu ternyata itu ternyata gak jauh-jauh amat sih capek juga bro ini menyenangkan sih ini kalau lagi santai begini ya kena angin tiduran gitu ya aduh aduh nikmatnya hidup ya Allah yang paling enak itu bersantai ya kenikmatannya orang males itu adalah mereka bisa menikmati waktu santai gak semua orang bisa menikmati waktu santai soalnya mas kita mau balik coba mendayung kira-kira berapa lama ya sampai sana ya kalau mendayung 10 menit gak nyampe masa? jadi kena angin kan anginnya kita gak pake layar oh banyak jaring oh ada jalur-jalurnya disini jadi kalau kita kena jaring bisa nyangkut jadi kita lewat sana coba sekarang jam berapa? 16.53 16.53 kira-kira sampai sana jam berapa? bener gak sih cara dayung gue? bener ya? ya gue gak tau bener apa enggak tapi yang pasti ini dia maju gue gak tau bener apa enggak yang penting maju aja dan mendayungnya santai aja ya biar gak pegel ya karena mendayung itu berat loh kalau kata itu peribahasannya apa? sekali dayung 2-3 hari begelnya gak hilang-hilang ya 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 nabrak lagi ada bangu di bawah kita eh burung amat tuh gede banget jadi yang bikin lama itu kita muternya ya terang tak gak boleh kencangan juga ya jadinya keras bisa geser sih bisa puter cuma susah aja keras terus ini langsung ngepes oke lebih gampang dibanding ini ya yang ini kita ngepesin juga ini biar cepet kita tusuk aja begini lalu juga ngepesinnya butuh effort ternyata iya lebih cepet kalau ditusuk sih nah yang ini kan ada gini aneh ya biar cepet gimana cara cepet ini ya dia gak ada auto-release ya yang bagian bawah sini ya gak ada ya gak ada auto-release ya jadi emang yang tengah ini kayaknya buat safety deh dia emang dibikin harus lama udah lebih cepet ditusuk nah ini aja sekarang kita ambil oke udah ngepes nih ternyata untuk ngepesinnya gak semudah itu ya tetep harus ada effortnya ya ya wes nanti ini kita mau siap-siap buka aja karena sekarang sudah jam 5 ya di kelatihannya sekitar 5.40 ya sekarang ya bukanya ya 5.40an sekian ya jadi kita mau siap-siap ini untuknya kita bawa double cabin jadi ini kita tinggalin disini aja kayaknya disini aman ya maksudnya siapa yang mau nyuri perahu karet gitu tapi so far ya ini perahu karet ini bener-bener menyenangkan ternyata gue menikmati lebih dari yang gue kira cuma mungkin nextnya kalau misalkan kita mau ke tempat bencana atau sepacanya beli motor tempel yang mungkin harganya terjangkau ya nanti kita akan coba beli terus kita coba lagi ya wes itu aja mungkin vlog kita kali ini ya buat teman-teman yang pernah pakai perahu-perahu karet kayak gini ya nah ini kita namain pesiar ya jadi kalau ditanya naik apa? naik kapal pesiar ya nah bisa komen di bawah mungkin teman-teman ada yang kerja di BNPB Badansar atau semacamnya ya kan pakai perahu karet ini gimana rasanya dan sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih telah menonton bye-bye